Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batinah hari ini saya menerawang Anak di daun kamil, Emeril masih hilang, ini adalah hari ke 7 Pencahayaan Emeril masih terus dilanjutkan Nah, Kang Emil dan Ibu Atalia saling menguatkan Untuk segala kemungkinan Nah, akankah ada hal baik Tentang hal ini, di hari ini Di hari ke 7 ini Kalian penasaran? Mari kita lihat Kang Emil dan Ibu Atalia saling menguatkan Ini sudah masuk ke hari ke 7 Pencarian Emeril Kan Muntas Yang, ya, hilang terseret arus di sungai Aire di Swiss Nah, akankah ada berita baik di hari ini? Oke Kan kak, Emeril bisa ditemukan Oke, hari ini banyak orang-orang yang masih mendoakan Agar Emeril diberikan keselamatan Ya, begitu juga Bayu Sik Ya, saya ya pribadi ya Terus mendoakan agar Emeril bisa ditemukan Nah, buat kawan-kawan Ya, mari kita doakan Semoga Emeril diberikan yang terbaik Dan, Kang Emil dan Ibu Atalia diberikannya Ketabahan dan saling menguatkan Kita buka Kartu pertama yang keluar adalah Devil Kita lihat di sini Ada pria dan wanita yang sedang terbelenggu Dan ada Devil diatasnya Saya melihat dengan mata batin saya Ya Mulai legowo Kang Emil dan Ibu Atalia Mulai saling menguatkan apapun nantinya Hasil Yang terjadi pada Emeril kan Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah The Hangman Kita lihat di sini Ada pria yang berada dalam posisi yang terbalik Kakinya terikat di bawah Saya melihat dengan mata batin saya Kang Emil sudah ya Melakukan segala cara Untuk bisa menemukan Emeril kan Nah, sampai tak habis pikir Kenapa sampai hari ketujuh ini Emeril belum juga ditemukan Ya, itu yang dirasakan Kang Emil Kita buka lagi kartu ke-6 yang keluar adalah Seven of Wands Kita lihat di sini Ada pria Di depannya ada 6 buah Tongkat Dan dia mengungkap 1 buah tongkat Nah, saya melihat dengan mata batin saya Nah, saya lihat di sini Ada hal baik di hari ini Oke Di hari ketujuh ini ada hal baik Ya, semoga saja Emeril bisa diketemukan Oke Selangkah lagi Saya yakin ya Tak ada yang sia-sia Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya Nah, kini Kang Emil dan Ibu Atalia Sahin menguatkan Dengan segala yang terjadi Oke Kepada Emeril kan Yang penting Emeril bisa dibawa pulang lagi Ke Indonesia Kita buka lagi kartu ke-4 yang keluar adalah Four of Cups Kita lihat di sini Ada pria yang terduduk di bawah pohon Di depannya ada 3 buah cups Dan ada 1 cups yang muncul dari balik awan Saya melihat dengan mata batin saya Tertunduk dan bersedih Menangis dalam hati Inilah yang bisa dilakukan Kang Emil Dan terus mencari Dan ya Saya lihat di sini Masih ada harapan Oke Kang Emil Untuk ya Emeril bisa ditemukan Kita buka lagi Kartu ke-5 yang keluar adalah Five of Pentacles Kita lihat di sini Ada pria dan wanita Yang berjalan di keheningan malam Dan ada 5 buah koin di sampingnya Saya melihat dengan mata batin saya Ini siang malam Kang Emil mencari Beserta istri Berharap Emeril bisa diketemukan Dan saya lihat di sini Di hari ke-7 ini Akan ada hal baik Tentang kabar dari Emeril Kita buka lagi Kartu ke-6 yang keluar adalah Queen of Pentacles Kita lihat di sini Ada ratu Memegang 1 buah koin Dan duduk di singa sana Saya melihat dengan mata batin saya Apalagi saya lihat di sini Ibu Atalia Tertunduk dan terduduk Mencoba tambah dan tegar Dengan segala kemungkinan Yang terjadi kepada Emeril Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya Nah buat kawan-kawan Mari kita doakan Semoga Emeril Bisa ditemukan hari ini Kini sudah hari ke-7 Dan saya lihat di sini Pencarian dari tim di Swiss Tak akan berakhir sia-sia Kita buka lagi Kartu ke-7 yang keluar adalah Nine of Swords Kita lihat di sini Ada seseorang Yang terbangun dari tidurnya Dan di sampingnya Ada 9 buah pedang Saya melihat dengan mata batin saya Nah Bahkan hal ini ya Membuat Kang Emil dan istri Tetap terjaga dari tidurnya Dan ya Memang ada rasa sesal di sini Yang saya lihat Oke Oleh Ibu Atalia Kita buka lagi Kartu ke-8 yang keluar Adalah Nine of Wands Kita lihat di sini Ada pria Memegang 1 buah tongkat Di belakangnya Ada 8 buah tongkat Saya melihat dengan mata batin saya Nah Tapi saya lihat di sini Kang Emil masih tetap yakin Bahwa Emeril bisa ditemukan Nah buat kawan-kawan ya Mari kita doakan Semoga Harapan Kang Emil dan Ibu Atalia Bisa Terrealisasikan Kita buka lagi kartu ke-9 yang keluar Adalah Six of Wands Kita lihat di sini Ada Ksatria Oke Yang pulang dari peperangan Dan naik kuda putih Dan ada orang-orang yang mengelurupanya Saya melihat dengan mata batin saya Ya Saya Bausik terus berdoa Dan ya seluruh warga Indonesia juga Selalu mendoakan Agar Emeril bisa ditemukan Dan soalnya di sini Ya memang Emeril ya Akan ditemukan Dan Di hari ke-7 ini Akan ada hal baik Oke Tentang Kabar dari Emeril Oke Buat kawan-kawan ya Mari kita doakan Semoga Emeril Oke Bisa ditemukan Dan semoga Kang Emil dan Ibu Atalia Bisa diberikan ketabahan Ya Di hari ke-7 ini Saya lihat Ada hal baik Tentang kabar dari Emeril Oke Buat kawan-kawan Boleh komen di kolom komentar ya Doakan Emeril Dan doakan Kang Emil dan Ibu Atalia Sampai ketemu lagi di Sang Pramal Lihat dengan mata batu Di kumpulan berasa Mereka yang tahu Aku meneteskan air mata ini Ingin rasanya aku bertahan Di tengah ada rasa terpah angin badai Agar tak satupun mereka yang tahu Aku terluka Aku kecewa Aku hilang arah Gelap sunyi dan ku membuka Aku hilang daya Saat kau genggam erat tangannya Di hadapanku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!